Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan bahwa mitigasi terintegrasi perlu diterapkan guna meminimalisir resiko bencana gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya. Ia mengatakan bencana alam yang bersumber dari geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lain sebagainya merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut disampaikan Dwi Korita dalam kegiatan Forum Group Discussion yang berlangsung pada Jumat 25 Juni 2021 yang bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi terkini pengetahuan tentang ancaman gempa bumi dan tsunami di Indonesia terutama dari sumber non-tipikal. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk memberikan gambaran kemampuan BMKG dan instansi lain dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami. Riko Rita menjelaskan kondisi wilayah Indonesia rawan bencana karena sebagian besarnya terdapat petahan-petahan lempeng bumi. Namun demikian, risiko dari bencana yang akan terjadi bisa diminimalisir dengan deteksi dini. Indonesia punya sejarah panjang kebencanaan. Prioritas wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan akan terkini gempa bumi dan tsunami. Maka dari itu, upaya mitigasi terintegrasi perlu diterapkan. Dan sampai kita masih gagap, ujar Dwi Korita dikutip kabar banten.com dari laman bmkg.go.id. Ia menegaskan peraturan Presiden Perpres nomor 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami harus diimplementasikan secara nyata. Tidak bisa, Kak, atau L, atau D sendiri-sendiri dan masih mengedepankan ego sektoral karena yang menjadi taruhan adalah nyawa rakyat Indonesia. Ujar Dwi Korita Dalam perpres tersebut, kata dia, Presiden menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi baik menurut dia akan mencegah dampak kerugian yang lebih besar. Masyarakat harus menjadi subjek dalam upaya mitigasi bencana. Dengan begitu, masyarakat akan terlidik bagaimana memitigasi bencana, membangun kewasbadaan dan kesiapsiagaan, kemudian tanggap terhadap pemulihan dalam berbagai aspeknya apabila bencana benar-benar terjadi. Ujarnya Jika kesadaran masyarakat telah terbentuk, kata dia, maka keadaan masyarakat Indonesia tidak akan lagi berasumsi bahwa urusan bencana hanya menjadi urusan dan kewajiban pemerintah PMKG, BNPB, SAR, PNI, atau BPBD. Literasi kebencanaan masyarakat perlu kita tingkatkan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana, Ujarnya, BNPB, Rita. Ini pekerjaan rumah besar yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh BMKG saja. Perlu kerja bersama dengan semua pihak hingga level desa lanjut di korita. Saat ini, kata dia, BMKG tenang membangun dan memperkuasai sistem peringatan dini kempa bumi dan tsunami. Tajian dan riset terkait gampang bumbi dan tsunami terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi high performance computing, APC, artificial intelligence, dan big data, serta melibatkan institusi penelitian, kerekayasaan, serta perguruan tinggi ujar di korita. Terima kasih telah menonton!